Hai teman-teman, ada gak sih yang pengen bikin jajanan lebaran sendiri di rumah Tapi gak punya oven dan peralatan masak lain Tenang aja, kali ini aku akan share beberapa jenis makanan dan snack Yang bisa diisi untuk lebaran nanti, tapi versi digoreng Semua pasti bisa bikin sendiri di rumah, apalagi jajanan yang aku share ini gampang-gampang banget bikinnya Auto laris manis banget kalau disukuhin pas lebaran nanti Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama aku mau bikin payek Haluskan 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, kencur, dan 1 sendok teh ketumbar Kalian kurang lebih 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu jamur Lalu kita uleg sampai halus kayak gini Kemudian di wadah lain kita tambahkan 250 gram tepung beras Masukin 2 sendok makan tepung tapioca bumbu halus tadi 1 butir telur ayam dan juga santan instan Aku pakai 50 ml aja, tambahkan 300 ml air, daun jeruk Dan juga kemudian kita aduk-aduk seperti ini sampai semua tercampur rata Nah kalau lebih nanti teksturnya akan seperti ini Nggak terlalu kental juga nggak terlalu encer ya Lanjut kita panasin secukupnya minyak Kemudian kita goreng payeknya seperti ini Semua pasti bisa bikin sendiri di rumah Cara bikin payek sudah basic banget ya Kemudian kita goreng sampai mateng, nggak perlu dibolak-balik Kalau dia udah nggak berisik bisa kalian angkat Nah aku kalau bikin payek itu topping kacangnya itu terpisah ya teman-teman seperti ini Oke kita lakukan dan goreng semua payeknya sampai selesai Asli ini payeknya super duper renyah banget Awet, tahan lama, cocok untuk isian toples lebaran Nah ini dia hasilnya Payek kacang yang super renyah dan gurih banget Ini pasti laris manis kalau di toples Jadi yuk langsung aja kita ke menu selanjutnya Yaitu jumlah yang kedua ada kacang telur Untuk bikin kacang telur ini super duper mudah banget Pertama-tama kita haluskan 10 siung bawang putih Tambahkan dengan 1 centuk teh garam Ulek sampai halus kayak gini Kemudian kalau sudah kita sisihkan Di wadah lain kita akan kocok 2 butir telur ayam dengan 150 gram gula pasir Kocoknya pakai whisker aja sampai gula pasirnya larut seperti ini Nah kalau sudah dikocok kayak gini udah lembut banget teksturnya Tambahkan dengan margarin 2 centuk makan yang sudah dicairkan Lalu diaduk-aduk terus Masukkan bawang putih tadi yang sudah kita haluskan Diaduk juga pakai whiskernya Kalau sudah disisihkan selanjutnya Kita siapkan bahan tepungnya 500 gram tepung terigu Tambahkan dengan 50 gram tepung maizena Lalu diaduk sampai merata Jangan lupa diayak dulu ya Biar nggak ada tekstur yang bergerindil Oke setelah itu siapkan 500 gram kacang tanah Tambahkan sedikit demi sedikit Telur dan juga bawang putih serta gula tadi yang sudah kita kocok Ratakan di kacang seperti ini Selanjutnya kalau sudah semua rata Kita akan masukkan ke dalam nampan atau tempeh kayak gini ya Masukkan campuran tepung terigu Masukkan kacang telurnya udah dibalur dengan telur tadi Kemudian kita ratakan sampai tepungnya itu menutupi permukaan kacang Nah ini bisa kalian ulangi sampai 4 kali ya teman-teman Saat mau mengulangi jangan lupa kacang telurnya ini diayak dulu ya Agar nggak ada tepung-tepung yang ikut Masukkan lagi ke dalam wadah Pokoknya diulangi sampai 4 kali ya Lakukan semuanya hingga selesai Nah ini sudah selesai ya Tinggal langsung aja kita goreng Goreng sampai kacang telurnya mateng Diaduk-aduk sesekali Kalau sudah bisa kita angkat Kemudian kita tiriskan Asli ini enak banget Gurih, wangi dari bawang putihnya juga kerasa Nah ini dia hasilnya Kacang telurnya sudah selesai aku bikin Kita lanjut ke cemilan yang ketiga ya Cemilan yang selanjutnya ini Kemarin baru aja aku share resepnya Yaitu pastel mini isi abon Pertama-tama tambahkan 500 gram tepung kunci dalam wadah Masukkan 1 sdm garam, 1 sdm penyedap Kita aduk rata Kemudian campur dengan 2 butir telur ayam Kemudian kita uleni dulu Dan masukkan 100 gram margarin leleh ya Uleni pakai tangan aja Di sini tangannya sudah aku cuci bersih ya Kalau sudah tercampur Pertambahkan dengan kurang lebih 100 ml air Lalu di oleni sampai kalis Pokoknya intinya sampai dia itu gak saling nempel gitu ya Nah kurang lebih hasilnya kayak gini Kita istirahatkan dulu Dan ini abonnya udah aku siapkan juga Selanjutnya siapin cetakan pastel mini Kita rolling pin seperti ini Ambil beberapa bagian adonan Masukin ke dalam cetakan Isi abon Lalu kita buang sisi-sisinya Dan lakukan hingga selesai Kayak gini hasilnya Kalau kalian mau yang versi dicubit Kalian bisa ikutin step yang aku berikan kayak gini ya Tinggal dilipat-lipat aja Kalau kalian misalnya gak punya cetakan Lakukan semuanya hingga selesai Kalau sudah siapin minyak Kita bisa goreng minyaknya Minyak panas Dan apinya kecil aja ya Goreng sampai matang dan kecoklatan Nah simpel banget kan bikinnya teman-teman Nah ini dia pastel mini isi abonnya Udah selesai aku bikin Asli ini enak banget Kita lanjut aja ke cemilan yang selanjutnya ya Cemilan yang berikutnya Disini ada keripik pisang Ini simpel dan super gampang banget bikinnya Siapin pisang yang masih mentah Boleh pakai jenis pisang apa aja Lalu kita kupas dari kulitnya seperti ini Jangan lupa direndam dulu ya di air Biar dia itu tidak menghitam Nah kalau sudah dikupas seperti ini Lanjut bisa langsung kita goreng aja ya Karena ini rasa yang asin Aku udah larutkan garam ya Lanjut panasin minyak Untuk menggoreng keripik pisangnya itu Langsung aja ya Dari parutan atau pengasah pisangnya Langsung di bawah minyak panas Biar tujuannya itu pisangnya Tidak gampang menghitam Jadi lakukan semuanya hingga selesai ya Gak harus memanjang kayak gini Mau yang bulat-bulat juga bisa ya Oke kita goreng deh semua pisangnya Nah teman-teman Kalau sudah diparut dan diserut kayak gini Untuk memberi rasanya Jangan lupa teman-teman taburi Pakai larutan air garam tadi seperti ini Kalau aku sukanya yang versi asin ya Karena lebih laris manis ya Ditoples kalau yang asin daripada yang manis Kalau yang manis Kalian juga bisa larutkan gula pasir aja ya Kalau udah bisa kita angkat Lalu kita tiriskan Nah gampang banget kan bikinnya Keripik pisangnya ini Udah selesai aku bikin Tuh rasanya bener-bener enak Renyah, gurih Lanjut ke snack berikutnya Yang selanjutnya Kali ini aku bikin basreng Ini pasti laris manis banget Kalau ditoples Karena ini makanan kekinian Pertama-tama siapin baso ikan Yang sudah kita iris-iris tipis kayak gini Lanjut kalau sudah Kita kasih Campur dengan tepung tapioca Tujuannya agar tidak seling lengket Dan menempel saat digoreng Lanjut kita bisa goreng Di minyak panas Kemudian kecilkan api ya Goreng sampai baso ikannya ini Matang dan juga crispy Dan juga garing Nah kalau udah mulai crispy Dan juga garing Bisa kita angkat aja Lalu kita tiriskan ya teman-teman Seperti ini Lanjut siapin bumbunya Pertama-tama iris tipis bawang putih Kayak gini Iris juga kencur Siapin juga dengan daun jeruknya Kita buang tangkainya Lalu kita goreng ya Semua bumbunya ini Sampai kering Pertama-tama aku goreng dulu Bawang putihnya Kalau bawang putihnya udah mateng Bisa kita angkat Oke ini udah kering kecoklatan Lanjut kita goreng juga Untuk kencurnya ya teman-teman Ini kencurnya udah mulai masuk Goreng juga sampai agak garing gitu ya Kencurnya Terakhir kita goreng Daun jeruknya sebentar aja Ini kompornya aku matikan ya Kita angkat Lalu kalau sudah Kita tumbuk semua bahannya ini Masukin bawang putih Ada digoreng juga kencur Masukin juga Tambahkan garam dan penyedap Lalu kita tumbuk dulu ya Seperti ini Kalau sudah halus Lanjut kita siapin wadah Campur dengan basuh ikan tadi Untuk kita goreng Tambahkan dengan bumbu tadi Untuk kita tumbuk Masukin juga dengan daun jeruknya Yang sudah digoreng juga Lanjut kita tambahkan dengan bubuk cabai Aku pakai merek Aida Kalau udah bisa kita kocok kayak gini Sampai semua rata Nah udah deh jadi Basrengnya asli ini enak banget Dan pedes Gurih juga Nah ini dia teman-teman Basrengnya udah selesai aku bikin Ini enak banget Bades gurih Selanjutnya aku mau bikin keripik bawang Oke yang terakhir ini keripik bawangnya Super-duper renyah dan kopong Asli enak banget Pertama-tama Haluskan 8 siung bawang merah Kemudian 6 siung bawang putih Setelah sendok teh kaldu instan 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Kemudian merica putiran Semua bahan diulek ya teman-teman Sampai halus Kemudian kalau sudah halus Pecahkan 1 butir telur ayam Lalu kita kocok lepas kayak gini Selanjutnya untuk bahan tepungnya Campur 400 gram Tepung terigu 100 gram tepung kanji 1 sendok makan munjung Tepung maizena Terus masukin Telur tadi yang sudah kita kocok Beserta bumbu tadi yang sudah kita haluskan Lalu tambahkan kurang lebih 120 ml air Dan 4 batang daun seledri Yang sudah diris tipis Atau daun bawang Lalu tambahkan dengan 100 gram margarin Kita uleni Sampai semua tercampur rata Dan kalis ya Nah kalau udah kalis kayak gini Sekarang kita akan lanjut untuk Memipihkan Pake alat kayak gini Kita giling dengan ketebalan nomor 1 Sampai halus Baru pindah ke nomor 3 Untuk model stick Atau yang dipotong Kalian bisa Boleh dipotong Atau di Model Yang panjang-panjang Kayak gitu ya Bebas Sesuai dengan selera kalian Nah kalau udah kayak gini Aku mau pipihkan lagi Yang nomor 3 ya Kayak gini Lakukan hingga selesai Kalau sudah selesai dipipihkan Tinggal kita potong-potong aja Sesuai dengan selera kalian Nah kayak gini Lakukan semuanya Hingga selesai Oke kalau udah dipotong-potong Kita sisihkan di atas Tray atau baking pan Selanjutnya bisa langsung aja Kita goreng ya teman-teman Di minyak panas Lakukan semua hingga selesai Nah itu dia teman-teman Hasilnya Semua jajanan lebarannya Yang tanpa oven Jadi cuma digoreng aja Udah selesai Aku share semua Semoga bisa menginspirasi Sampai jumpa di Konten berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax